Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sebat kembali berjumpa dengan channel saya pada kesempatan siang hari ini hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 saya berada di Tawasan Jakarta International Stadium untuk kembali menginformasikan kepada sebetulnya semuanya terkait update atau progres terkini daripada proses percepatan pembangunan di Jakarta International Stadium nah sobat saya akan mulai daripada ujung daripada zona barat ya ram barat yang tepatnya berada di putaran daripada ram barat Jakarta International Stadium yang mana di tempat ini yang ada di depan saya ini akan dibangun trotoar atau jalur pedestrian ya dari pertigaan yang berada di depan Jakarta International Stadium karena memang proyek ini merupakan proyek yang ada di segmen 1 ataupun paket 1 daripada Jakarta International Stadium dan targetnya proyek yang ada di depan saya ini akan selesai pada akhir Oktober 2023 ujung daripada trotoar ini sebat berada tepat di samping daripada halte basura yang ada di depan saya atau Harte Transjakarta ya Sobat yang mana Transjakarta ini merupakan salah satu transportasi umum yang terintegrasi dengan kawasan JIS ya Sobat di samping satu lagi yaitu berupa mikrotrans yang ada di dekat atau samping daripada rel kereta api terlihat ada berupa tumpukan pasir dan juga tanah merah Sobat sudah digelar di sini sementara di depan sana sudah terlihat progresnya sangat cepat kita lihat untuk trotoarnya sudah dicur ya Sobat walaupun baru sebagian ya belum menyeluruh selamat menikmati seperti ini Sobat ya untuk di bagian tengah dan di pinggir di atas kali sudah dicur menyisakan di sebelah kanan ini sementara di bagian tengah jalan di kiri dan kanan saya terpantau sudah banyak sekali material kastin dan juga sudah ada penggalian ya ini akan segera dibangun aku diperbaiki untuk taman sebagai informasi tambahan untuk Sobatku semuanya bahwa pelaksanaan ialah dunia U17 akan digelar di Jakarta International Stadium ini akan dilaksanakan mulai dari tanggal 11 November 2023 sementara di sebelah sini sudah lebih rapi daripada yang tadi sudah ada pengecoran tahap kedua dan di seberang saya itu adalah itu di tepi jalan untuk trotoar ataupun jalur pedestrian yang memanjang sampai ke putaran tadi terbalikan trotoar ram barat sudah selesai ya Sobat dengan kondisi yang sangat bagus dan juga rapi di depan saya terlihat Sobat ada petugas yang sedang mencopat ya atau membuka seng pagar apa batas rupanya yang memanjang dari pertigaan ke ujung daripada ram barat atau pintu masuk dan pintu keluar daripada stadion sementara tepat di pertigaan daripada jembatan atau ram barat yang menuju Jakarta International Stadium ini untuk trotoarnya sudah rapi ya Sobat hanya tinggal ada sedikit lagi tinggal menunggu perapian-perapian bagian yang lainnya dan seng pembatas pagar pembatas di bawah jembatan sudah dicotoh ya sepertinya benar Sobat sedang berusaha bapak ini dan beberapa pekerja sedang mencopat pagar tersing pembatas ya daripada ram barat oke Sobat demikian informasi yang bisa saya berikan saat ini untuk Sobatku semuanya semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh